Pemirsa, mungkin di sekitar Anda terdapat seseorang yang cenderung menumpuk bareng yang sudah tidak layak pakai? Ini adalah penyakit mental yang dinamakan hoarding disorder. Lalu bagaimana cara mengetahui gejalanya serta cara menyembuhkannya? Rekat kami Megalora Lubis akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lengkap tentang penyakit ini di liputan berikut. Pemirsa, pernahkah Anda atau kerabat yang Anda kenal memiliki kecenderungan nyaman menumpuk barang? Atau bahkan tinggal di antara barang yang sudah tidak terpakai, seperti video yang saya tonton tadi? Nyatanya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja loh. Dalam psikologis, kecenderungan ini dinamakan hoarding disorder. Bagaimana selengkapnya tentang penyakit ini dan cara mengatasinya? Yuk kita cerita bersama. Untuk mengetahui gangguan ini, saya menemui Ibu Eka Ervika, selaku psikolog dan akademisi di Kota Medan. Sehat, Alhamdulillah. Ibu, apa sih perbedaan dari hoarding disorder dan kolektor, Bu? Jadi hoarding disorder ini adalah sebuah gangguan perilaku di mana pelakunya ini punya obsesi atau keinginan untuk menumpuk sesuatu secara impulsif. Artinya punya keinginan untuk terus menurus menumpuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna. Nah, penekanannya tentu pada kegunaan barang yang ditumpuk ya. Kalau kolektor yang ditumpuk itu adalah sesuatu yang punya nilai. Nah, biasanya kan terkait dengan nilai sejarah misalnya atau nilai seni. Kalau dia kolektor biasanya punya nilai guna, tapi kalau yang hoarding dia menumpuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna. Dalam tanda petik bisa dikatakan sampah sebenarnya. Ya, Bu, penyakit hoarding disorder ini tuh awalnya penyebabnya kenapa sih, Bu? Jadi yang pertama biasanya bisa berhubungan juga dengan gangguan mental. Ada yang dikenal dengan gangguan depresi. Jadi orang yang dalam keadaan depresi biasanya kan tidak bisa mengontrol dirinya gitu ya. Kemudian bisa jadi berasal dari proses belajar atau modeling gitu ya. Kemudian ada kasus terkait dengan biasanya mungkin dulu punya masa lalu kehidupan yang susah misalnya ya. Yang mempunyai sesuatu itu susah didapat gitu sehingga ketika melihat sesuatu itu merasa berharga gitu. Atau punya riwayat kehilangan atau bisa jadi juga pernah mengalami pengalaman bencana gitu ya. Apakah kebakaran, kebanjiran yang membuat dia merasa tidak nyaman ketika kehilangan sesuatu. Sehingga kompensasinya adalah mendapatkan rasa aman dengan menumpuk atau mengumpulkan sesuatu. Mengutip laman Kemenkes Indonesia, gejala umum Harding Disorder dapat dimulai sejak usia belasan tahun hingga lansia. Sejumlah kebiasaan yang dapat diidentifikasi adalah nyaman melakukan aktivitas di tengah benda-benda tak dipakai. Misalnya sampah sisa makanan, bungkus belanjaan, pakaian yang sudah dipakai dan lainnya. Ia juga tak senang bila dinasehati untuk menata tumpukan benda-benda tak layak di sekelilingnya. Sebab ia menikmati keadaan sampah di mana-mana. Ia menganggap hal ini bukanlah masalah. Selanjutnya memiliki kebingungan ketika akan membuang sampah. Ia menganggap memiliki kemelekatan dengan benda itu, sehingga sulit untuk membuangnya. Alhasil ia pun menyimpan benda yang tak mampu dibuang sehingga menjadi tumpukan sampah. Bu, kenapa nih mungkin sebagian orang yang menderita Harding Disorder gak sadar kalau dia sedang sakit ini, Bu? Dan salah satu ciri orang yang sakit secara mental sebenarnya ketika dia tidak menyadari bahwa dia sakit. Artinya dia ngerasa dia baik-baik aja. Tapi kemudian perilakunya mengganggu orang lain. Bisa disembuhkannya, bisa, tapi akan sangat tergantung tingkat keparahan. Kemudian bagaimana lingkungan bisa memberikan support agar pelaku ini bisa keluar dari perilaku Harding-nya. Gangguan ini bisa disembuhkan kok, tergantung niat dan usaha untuk sembuh. Mendaur ulang benda layak pakai bisa menjadi solusi gangguan ini. Untuk itu, saya pun mengunjungi depo pelestarian lingkungan Yayasan Seci. Dan menemui Lika, petugas depo yang akan membantu saya mengenal benda apa saja yang dapat didaur ulang. Di depo, penyintas hoarding disorder dapat menyumbangkan aneka benda. Baik baju bekas, tas, sepatu, buku, alat-alat kebutuhan rumah tangga, botol kemasan dan benda apapun yang sudah tak dipakai. Hal ini menjadi langkah awal mengubah kebiasaan menumpuk sampah. Nah, pemirsa ternyata yang kita pikir barang sudah tidak bisa terpakai masih bisa ditilah di depo ini. Sekarang saya mau mencoba ya, Bu, untuk memilah botol kemasan. Yuk, kita langsung aja ya, Bu. Botol kemasan adalah salah satu item yang dapat didaur ulang. Ada tiga item yang dipisahkan, yaitu tutupnya, plastik kemasan, dan botol itu sendiri. Macam-macam benda dapat diciptakan lewat botol kemasan, misalnya saja kreasi tangan ramah lingkungan. Nah, lebih baik benda-benda ini disumbangkan, bukan? Benda jadi memiliki nilai estetika dan ekonomi. Namun, jika hanya ditumpuk, botol kemasan dan lainnya tidak akan memiliki manfaat, malah menjadi sampah yang menimbulkan penyakit. Oke, Bu, boleh tolong disebutin nggak, Bu, barang-barang didaur ulang apa aja yang ada di sini? Dan gimana cara pemilahannya, Bu? Ya, contohnya seperti kita lihat tadi kan ada kaset. Kotaknya itu udah masuk atom warna. Udah gitu kertasnya masuk ke duplek. Udah gitu kalau buku, itu kita pilih. Yang kertas dalamnya itu masuk HPS, kulitnya kita masukkan ke duplek. Oke, Bu, kalau masyarakat umum ingin menyumbangkan barangnya di depo, ada syarat dan ketetuannya nggak, Bu? Kebetulan nggak ada syarat apapun. Mereka bisa sumbang sendiri barang yang sudah kita pilih dari depo, masuk ke pabrik. Udah gitu, uang itu kita masukkan ke yayasan untuk bantu masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa hoarding disorder tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi, melainkan kehidupan orang terdekat. Hal ini tentunya masih dapat diubah dengan semangat dan tekat mengubah gaya hidup menjadi lebih bersih dan bijak dalam memilah barang. Mulai saat ini, ayo bedakan kebutuhan dan keinginan, lalu sumbangkan barang yang sudah tidak terpakai ya. Sekian program Bingkai Sumatra. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!